Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada setelah selalu, seorang jurnalis mendapatkan kelakuan persekusi dari seorang perwira polisi. Polisi pun mempersilahkan pihak-pihak yang dirugikan dalam aksi demo kemarin untuk melaporkan ke polisian. Ini dia video yang tengah viral dan jadi perbincangan hangat netizen di jagat sosial media. Video yang memperlihatkan detik-detik aksi penghalauan yang dilakukan perwira polisi kepada seorang jurnalis wanita yang tengah meliput aksi demonstrasi mahasiswa selasa lalu. Dalam video terlihat, sang perwira menengah polisi meminta jurnalis untuk tidak memviralkan tindakan salah satu anggotanya yang tengah mengamankan seorang demonstran. Aparat polisi pun meminta jurnalis tersebut untuk pergi dari lokasi. Menanggapi video aksi persekusi yang dilakukan perwiranya kepada seorang jurnalis viral di media sosial. Polda Metro Jaya meminta jurnalis yang merasa dirinya mendapatkan tindakan persekusi dari aparat untuk melapor. Yang pertama kan sudah disampaikan bahwa silakan media di belakang pak polisi. Pak polisi mau jalan ya, daripada nanti terkena tentang limparan dan sebagainya. Sudah dikasih war, warning di sana, ya di situ. Kalau memang merasa ada yang, apa namanya, merasa ada yang di aneh ya, silakan aja nanti kita laporkan ya. Hingga saat ini polisi belum mendapat laporan adanya oknum anggota yang menghalangi kerja jurnalis. Januar Yuda melaporkan untuk NET.